selamat menikmati untuk packingnya sendiri, ini cukup aman kok kita langsung unboxing aja nih paketannya selamat menikmati agar lebih semangat jangan lupa ya klik tombol like, subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya nah ini dia jajanan yang kita tunggu-tunggu teman-teman generasi 90an masih inget gak sih nama-nama dari jajanan yang aku beli kali ini jajanan yang pertama dadah ada broom betul sekali oleh-oleh khas dari Madiun ini tentunya banyak peminatnya dong apalagi teman-teman dari jaman 90an dan eksis loh sampe sekarang untuk expirynya sendiri ini masih lama kok dan kemarin aku beli dengan kisaran harga 8.500 untuk yang versi jumbo ya cukup terjangkau bukan? selanjutnya ada permen tape kemarin aku beli dengan kisaran harga 8.500 dan otoyo expirynya sendiri masih bulan Desember besok kok jadi masih lama ya isinya lumayan banyak ya masih inget dengan koyang satu ini kue legendaris ini adalah kue koya terbuat dari tepung ketan yang rasanya cukup manis ya kemarin aku beli dengan kisaran harga 6.000an dan ini dapat 10 bisis lumayan murah ya selanjutnya ada kue intip manis jajanan satu ini terbuat dari intip nasi atau kerak nasi ya dan ini dapat 10 bisis kemarin aku beli dengan kisaran harga 12.000 rupiah ada 2 pilihan ada intip madu dan juga intip renyah atau intip asin ya dan satu ini biasanya terkenal banget dengan oleh-oleh dari kota Solo itu tadi beberapa jajanan jadul di era 90-an yang sekarang mulai jarang sekali kita temui untuk reviewnya rasanya bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat berbagai makanan khas atau jadul di jaman 90-an ini kita bakal bahas pada video-video berikutnya jadi jangan lupa ya untuk nyalakan tombol loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari aku terus support dan juga jangan lupa klik tombol subscribe like, share dan juga komen sampai jumpa di subie haul berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati